Inilah empat fakta menarik Bobi Kertanegara Kucing Prabowo Subianto yang mengemaskan, sebuah kisah unik dan menggelitik muncul dari dunia maya, di mana seekor kucing mendapatkan julukan sebagai kucing kampung dengan kasta tertinggi, Bobi Kertanegara Kucing kesayangan sekaligus penyemangat Prabowo Subianto. Nama Bobi tentu sudah tak asing bagi para penggemar kucing, karena ia sering muncul saat Prabowo Subianto sedang melaksanakan agenda rapat. Kucing yang dipelihara Prabowo Subianto ini menjadi fenomena di media sosial, namun diketahui Bobi adalah kucing jalanan yang diadopsi oleh Prabowo. Setelah dibawa ke rumah dan dirawat Bobi menjadi kucing yang penurut, terdapat berbagai tingkah Bobi yang mengemaskan. Namun tak hanya dikenal sebagai kucing nakal ada beberapa fakta unik tentang Bobi yang mengemaskan warganet, 1. Wajah Bobi mirip Prabowo, Bobi juga mendapat sorotan karena sosoknya yang gemoi dan kemiripannya dengan wajah Prabowo Subianto. Ekspresi wajahnya yang serupa dengan Prabowo tentu saja menambah daya tarik Bobi di mata para penggemar dan membuatnya semakin dikenal di dunia maya. 2. Punya Instagram sendiri, seorang cat lovers, Prabowo Subianto pun membuatkan akun Instagram untuk Bobi yang diberi nama Bobi Kertanegara, pada tanggal 19 Oktober 2023 Bobi Kertanegara resmi memiliki akun Instagram pribadi. Melalui akun Instagramnya, Bobi juga sering membagikan foto dan video lucu yang mengemaskan. Menjadi hiburan bagi para penggemarnya di tengah-tengah rutinitas sehari-hari yang padat. 3. Lucu dan mengemaskan, tingkahnya yang lucu dan mengemaskan seringkali diabadikan dalam postingan Instagram Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, kadang Bobi melakukan aksi yang diluar dugaan. Pasalnya pernah kencing di atas sepatu dan tas mewah milik tamu penting yang datang berkunjung kekediamannya. 4. Ikut di berbagai kegiatan Prabowo Subianto, ketika menjalankan tugas Bobi kerap terlihat setia menemani Pak Prabowo meski cuma duduk di pojokan karena wajahnya yang imut. Potret Bobi sempat masuk dalam pameran foto kucing Bobi teket di menteng. 5. Merasa dirinya bos. Bahkan, lanjut Prabowo, Bobi yang manja dan gemoi seolah merasa dirinya adalah bos besar di rumah Kertanegara. Tak jarang Bobi pun kerap menemani Prabowo saat rapat atau berkumpul bersama rekan dan koleganya, meskipun hanya. Seekor kucing kampung jalanan, Bobi berhasil menciptakan kejutan dan keceriaan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang seringkali penuh tekanan. Kisah unik dari Bobi tidak hanya terbatas pada dunia maya. Namun juga mencakup kejadian-kejadian nyata yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal. Selain Bobi, Pak Prabowo kini memiliki tiga teman kucing lain yang tak kalah mengemaskan, yaitu Mika, Miki, dan Miko hingga keluarga kucing Pak Prabowo semakin lengkap dengan kehadirannya mereka tiga anak kucing itu. Itulah fakta menarik keunikan tentang Bobi kucing kesayangan Prabowo Subianto yang membuat para warganet kagum dan mengemaskan. Terima kasih telah menonton!